Kecelakaan mau sepeda motor menimpa pasangan suami istri saat hendak menyalip truk di Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan ini menyebabkan sang istri tewas di lokasi. Diduga karena kurang hati-hati Pasutri Lansia dari desa Ngadi Luhuri, kecamatan Balen, mengalami kecelakaan di Jalan Gajah Mada, Bojonegoro. Akibat insiden ini, sang istri meninggal dunia. Kecelakaan berawal ketika motor dari Pasutri terjatuh saat hendak menyalip truk teronton dari sisi kiri. Mau tidak bisa dihindari, sang istri terjatuh ke sisi kanan atau kolong truk dan terlindas. Jaset korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sosodoro, Bojonegoro. Dan kasus kecelakaan ini ditangani, Bores Bojonegoro. Sebuah minibus menabrak sebuah truk di Jalan Pasaman Barau, kecamatan Pasaman-Pasaman Barat, Sumatera Barat pada selasa dini hari. Kejadian bermula saat truk tengah berhenti di tepi jalan, arah Padang menuju ujung gading Pasaman Barat. Tiba-tiba, minibus tujuan ujung gading Pekan baru menabrak truk yang tengah berhenti dari arah bersamaan. Tabrakan diduga akibat sopir minibus mengantuk. Akibat tabrakan, dua penumpang minibus termasuk seorang bocah berusia tujuh tahun meninggal dunia. Sedangkan empat penumpang lainnya mengalami luka berat. Sementara diduga kurang waspada saat melaju kencang, seorang pemotor di Mojokerto, Jawa Timur menabrak dua kendaraan yang terparkir pada selasa malam. Bukan itu saja, usai menabrak mobil, korban juga menghantam tiang rambu lalu lintas. Akibat peristiwa ini, pemotor mengalami patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini kini ditangani saat lantas pores Mojokerto kota.